Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita coba perbaiki dulu ya Cara pertama kita perbaiki dengan sfg atau sistem file checker Untuk caranya kita ketikan keyword di pencarian yaitu cmd Selanjutnya cmd atau command prompt kita klik kanan Kemudian run administrator Kemudian yes Selanjutnya di command prompt kita ketikan perintah ya teman-teman Yaitu sfg spasi slash scan now Kemudian enter Seperti yang terlihat pada video Proses scanning berjalan ya teman-teman Nah apabila nanti ada file yang korup atau rusak Maka secara otomatis akan digantikan dari file charger Yang ada di DLL sistem 32 ya Maka segera Yang 5 Ya Yang 5 Yang 5 Terlihat ya teman-teman proses scanning sudah selesai Nah disini juga terlihat ya teman-teman Windows resource protection font corrupt file And successfully repaired them ya Artinya disini ada file yang korup atau rusak ya teman-teman Tetapi sukses di repair ya Selanjutnya command prompt kita close Selanjutnya teman-teman silahkan restart laptop atau komputernya ya Setelah desktop tampil Dan silahkan coba apakah laptop atau komputer kita sudah normal kembali Apabila masih error atau belum normal Kita gunakan cara yang kedua ya teman-teman Cara kedua kita perbaiki menggunakan DISM Atau deployment image servicing and management ya Untuk cara yang kedua ini harus online ya teman-teman Jadi kita koneksikan terlebih dahulu internetnya Kita klik connect Terlihat ya teman-teman sudah terkoneksi Selanjutnya kita buka command prompt Caranya kita ketikan keyword di pencarian Yaitu CMD Selanjutnya CMD atau command prompt kita klik kanan Kemudian run administrator Kemudian yes Selanjutnya di command prompt kita ketikan perintah ya teman-teman Yaitu dism.exe Sepasi Slash online Sepasi Slash clean up Dash image Sepasi Slash restore health Kemudian enter Seperti yang terlihat pada video Proses scanning berjalan ya teman-teman Apabila nanti ada file system yang korup atau rusak Maka secara otomatis akan mendownload dan menggantinya dengan yang baru ya teman-teman Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman Untuk proses aslinya sekitar 15-30 menit Tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya Di sini terlihat ya teman-teman The operation completed successfully Artinya proses perbaikan sudah selesai ya teman-teman Selanjutnya Command prompt kita close Selanjutnya kita putuskan koneksi internet Kita klik disconnect Terlihat ya teman-teman sudah tidak terkoneksi Selanjutnya silahkan restart laptop atau komputernya ya teman-teman Setelah desktop tampil Selanjutnya silahkan coba Apakah laptop atau komputer kita sudah normal kembali ya Bagi teman-teman yang belum berhasil menggunakan kedua cara ini Saya sarankan silahkan diinstall ulang laptop atau komputernya ya Sekian ya teman-teman Cara memperbaiki file sistem Windows 10 tanpa install ulang Semoga bermanfaat Akhiru kalam Wabilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax